Assalamualaikum teman-teman Welcome to Passion PTM Vlog Sharing Session Jadi guys Terima kasih banyak buat kalian Yang udah bertanya Ataupun ngasih saran Ataupun juga kritik Di google formulir yang ada Di deskripsi box ini Pokoknya bagi kalian yang Banyak pertanyaan mengenai Konten aku atau pengen Ada saran atau apapun Kalian bisa mengisi formulir google form Di bawah ini ya guys Untuk kali ini aku mau Ngejawab pertanyaan-pertanyaan Kalian Aku mau sedikit ngejelasin ya guys Bahwa biaya siswa jadi PNH Itu gak ada hubungannya Sama CPNS Ataupun PNS Jadi PNS disini itu Bukan pegawai negeri sipi Tapi penyelenggaranya itu Organisasi PNS Gitu guys Jadi Buat kalian yang masih salah paham Yuk Literasi lagi ya guys Yuk baca-baca lagi Dan tonton Selengkapnya gitu Biar kalian gak Miskomunikasi gitu Oke guys Yuk kita mulai Kepertanyaan pertama Disini dia tuh nanya Kak maksudnya Kurikulum VT Itu apa ya Apa mesti dilampirkan juga Untuk yang jalur biaya siswa umum Jadi Kurikulum VT Atau CV itu tuh Merupakan kayak Gambaran diri kalian Mulai dari ada Riwayat pendidikan Terus kalian Pengalaman kerja Mungkin Pengalaman organisasi Memuat tentang profil Singkat kalian Jadi CV itu kayak Menggambarkan diri kalian Banget Terus Misa kalian bingung Buat CV seperti apa Kalian bisa tonton video ini Dan Banyak banget sih Di internet Mengenai penjelasan CV Yang baik dan bener Itu kayak gimana sih Pembuatannya gitu ya Dan apa mesti dilampirkan juga Untuk yang jalur biaya siswa umum Sebenarnya CV buat Di biaya siswa Jadi PNS ini Sebenarnya ada di persyaratannya Tapi Waktu Saya Mendaftar itu ya Gak ada buat Kolom Atau Buat bagian Untuk melampirkan CV Mungkin CV nanti itu kan menjadi Kayak Verifikasi kamu Buat apa ya Kayak Bukti keahlian kamu deh Mungkin nanti saat kamu diterima Tapi untuk Sekarang ini Dalam pelampirannya itu Gak ada CV ya guys Selanjutnya itu Selanjutnya itu Kak apakah untuk pengisian SKTM Diketik Atau tulis tangan Terus Kalau diketik itu ada TTD Bagaimana Kak apakah Di scan Terus digabungkan Ya Jadi kan untuk Surat Pernyataan Penghasilan orang tua Yang hanya untuk Kategori kurang mampu itu Bisa kalian Ketik Langsung aja di word Lalu Tanda tangannya Kalian scan Dan kalau masih bingung Cara scan tanda tangan Kalian bisa Tonton video ini Dan kalau misalnya Kalian mau Ditulis tangan Kalian bisa Print dulu Si surat Pernyataannya itu Lalu setelah Kalian print Kalian isi dulu ya Isi Ditulis biasa Lalu kalian Bubuhkan Tanda tangan kalian Setelah itu Kalian Foto Scan Kalian bisa gunain Aplikasi Tab scanner Atau aplikasi Penscan Lainnya Jadi mudah banget Tapi mungkin Lebih efisien lagi Kalau kalian tinggal Edit aja di word Lalu kalian Masukin Scan Tanda tangan Kalian Itu sih Gimana Kalian aja Gimana mudahnya Kalian Yang mana Ya guys Buat selanjutnya Aku mau copy Buat caption Tapi pas Mencet link Gak kebuka Jadi gimana Teh Jadi mungkin Kadang mungkin Ada trouble Gitu ya Buat Kamu Yang gak bisa Copy Caption Atau Apa ya Caption Buat Poster Atau Buat Feed Instagram Kalian bisa DM aku aja ya Di Yahoo Di Yahoo Underscore Dot Pjnt Disitu Aku insyaallah Bakal ngejawab Pertanyaan Kalian Atau Mungkin Kalian Sulit Kesulitan Apa Mungkin Aku bisa Bantu Kalian tinggal DM aja Guys Terus Ada Grup K Buat Sharing Sharing Selain Youtube Mungkin Buat Grup Sharing Belum Ada Tapi Semoga Nanti Ada Doakan Saja Dan Mungkin Kalian Buat Yang Mau Sharing Atau Mau Bertanya Kepada Aku Secara Langsung Kalian Bisa Isi Aja Di Google Form Itu Insyaallah Aku Bakal Jawab Lewat Video Ataupun Kalian Bisa DM Aku Di Instagram Mungkin Sekian Aja Guys Di Petria Vlog Sharing Session Yang Pertama Ini Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Comment Like And Subscribe See you Soon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax